Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah kembali lagi bersama saya, Cepot Kripto. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya yang sederhana ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang Metaverse, generasi terbaru dari NFT. Nah, kalian tuh mungkin udah kenal apa itu NFT ya. Kalau belum kenal, kalian bisa pelajar dulu NFT itu dari video program sebelumnya tentang NFT. Nah, kalau sekarang, apa itu NFT Metaverse ya? Nah, aku bicara tentang juga tentang blockchain sedikit, tentang NFT, dan gabungan teknologi ini yang akan terpakai 10 tahun ke depan. Nah, pastinya sesuatu yang terpakai ya di masa sekarang dan masa depan itu pasti akan bertahan. Karena akan dipakai terus orang. Nah, kita cari tahu dulu nih tentang Metaverse itu apa sih? Nah, yang pertama itu, apa itu Metaverse? Nah, yang kedua, pembahasan kita nih, itu hubungannya dengan NFT. Lalu yang ketiga, Metaverse dan blockchain. Kempat, ketiga dan keempat nih, nanti jadinya jadi super NFT. Nah, yang kelima tentang BakerySwap Metaverse. Juga kesimpulannya nih di masa depan. Nah, oke. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh ambil sumber dari sini nih. Dari verdik.co.uk. Nah, itu media. Di salah satu media online di Inggris ya. Dia bilang di sini, Metaverse, the next big digital media 10. Nah, aku udah rangkum dalam bahasa Indonesia. Jadi kita langsung lihat aja yuk. Nah, ini dia rangkumannya. Jadi, Metaverse itu, menurut artikel tadi, adalah dunia virtual di mana pengguna berbagi pengalaman dan berinteraksi secara real-time di dalam simulasi. Nah, kalian kalau sering main game, sebenarnya kalian itu sudah berada dalam Metaverse. Tapi bukan Metaverse itu yang dimaksud. Metaverse yang kalian mainkan dalam game itu masih dalam tahap yang sangat awal. Karena aku juga dulu sering main game ya. Sampai sekarang juga masih sih. Itu sebenarnya kalian sudah terlibat dalam dunia Metaverse. Tapi Metaverse yang kita maksud ini sebenarnya apa sih? Nah, di sini dia bilang Metaverse masih berada di tahap pengembangan ya. Nah, Metaverse itu akan menjadi tema penting dalam industri teknologi, media, dan telekomunikasi. Artinya, di masa depan, Metaverse ini nggak cuma melulu tentang game. Juga tentang teknologi, media, dan telekomunikasi. Terus nanti hubungannya apa dengan NFT? Nah, makanya simak terus pembahasan ini sampai akhir. Jadi, beberapa perusahaan teknologi udah berinvestasi dalam Metaverse untuk merevolusi media digital. Nah, platform game adalah yang paling awal kayak aku bilang tadi dalam pengembangan Metaverse. Tapi, aplikasi untuk penggunaan penggunaan, ya sorry, sini ya. Di sektor real juga sedang dibuat. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih itu Metaverse? Contohnya nih, di dalam aplikasi dunia nyata. BMW sedang membangun duplikasi digital untuk pabriknya menggunakan platform Metaverse. Tujuannya untuk menilai modifikasi dan penyesuaian pada lini produksinya pada tahap awal perencanaan sebelum keluar uang di konstruksi dunia nyata. Tujuannya ya untuk hemat biaya. Jadi, kalian misalkan ini punya pabrik ya. Terus, pabriknya itu mau dibuat sedemikian rupa. Kalian tes-tes dulu kan. Artinya kalau tes-tes itu kan pake dunia, pake uang, pake material nyata. Nah, kalau misalkan tesnya ke-1 gagal, ke-2 gagal, ke-3 gagal, materialnya kan harus dibuang ya. Nah, terus apa? Udah gitu gimana? Nggak ini dong, nggak efisien dong. Nah, dengan Metaverse ini, dengan duplikasi digital ini, kita bisa bangun pabrik digital. Pabrik seperti yang ada dalam dunia game gitu ya. Itu untuk menghemat material, asli gitu. Nah, terus udah gitu yang ke-2 contohnya, Microsoft Mesh. Jadi, aplikasi meeting yang bisa mindahin orang, secara digital ya. Untuk berbagi experience. Ya, memang seperti zoom lah contohnya. Tapi, nggak cuma zoom aja. Jadi, gini loh. Kalau kalian bayangin nih, di sini kan dibilang nih contohnya, desainer, arsitek, insinyur, peneliti medis. Nah, mereka itu berkumpul, bukan dalam zoom aja, tapi berkumpul dalam suatu ruangan. Misalnya, kalau arsitek, berada di dalam diorama, desain yang ada, yang udah dirancang. Tapi, bener-bener bentuknya, kalian tuh bisa ada di dalam situ gitu. Secara fisik gitu. Bisa ngeliat gitu. Nah, kalau zoom aja kan nggak bisa ya. Cuma tatap muka ya. Terus, udah gitu. Itu contohnya arsitek, insinyur. Terus, udah gitu peneliti medis. Bisa sama-sama yang satu, misalkan ada 5 dokter. Yang satu di Indonesia, di Dubai, di Amerika, di Jepang, sama di mana misalkan, satu lagi. Beda-beda negara gitu. Tapi, di waktu yang sama, mereka itu bisa di dalam satu ruangan, satu ruangan operasi. Dan, sama-sama ngerjain operasi bareng gitu kan. Nah, itu kira-kira gambaran metaverse. Nah, terus, sudah gitu, apa hubungannya dengan NFT? Nah, kalian harus kenali dulu apa itu NFT. Terus, sudah kebalik ya. Kenali dulu blockchain, kenali crypto, baru kenalin NFT. Nah, aku mau bahas sedikit nih, tentang blockchain. Jadi, blockchain itu kan, sistem tanpa kepercayaan. Seperti pasar tanpa pedagang, bank tanpa gedung, dan karyawan. Karena, yaudah, berjalan sendirinya, tanpa ada yang mengawasi, sudah pasti berjalan sesuai sistem. Bisa dipercaya sistemnya. Nah, yang kedua, sistemnya terdistribusi. Kalau websitenya, karena hack nih, atau suatu notes mati, maka tidak akan berpengaruh pada yang lainnya. Juali high trade-nya ya turun. Tapi, aset kamu ya nggak akan ke-hack juga gitu. Bedanya, kalau misalkan kamu nyimpen di suatu exchange, ya. Nah, misalkan exchange-nya ke-hack, ya duit kamu tetap ikut hilang gitu. Tapi, kalau misalkan di blockchain, itu kan datanya aman. Nah, terus udah gitu, stabilitas dan transparansi. Kegunaannya blockchain ini. Nah, terus, udah gitu, contohnya apa nih? Gini loh, The Metaverse nih, salah satu contohnya. Dibuat oleh routers. Sumber yang terpercaya. The Metaverse, Bed, Crypto Rich Investor, Snap Up, Virtual Real Estate. Jadi, Virtual Real Estate, itu maksudnya, begini, kalian tuh beli tanah secara virtual, tanahnya tuh nggak bener-bener ada. Tapi bisa laku, nih, dikatakan 69 juta dolar. Nggak, nggak nyata, barangnya juga nggak ada. Tapi orang beli gitu NFT. Beli tanah virtual juga. Terus kok orang mau beli gitu ya? Pertanyaannya gini, namanya si Fitness Sundaresan. Kok mereka mau beli gitu ya? Nah, jadi kembali lagi ke fungsinya NFT tadi. Atau fungsinya blockchain. Jadi, kenapa orang ramai-ramai beli barang yang nggak ada bentuk fisiknya? Cuma digital aja. Nah, sama kayak kalian beli crypto. Kalian mengandalkan teknologi blockchain itu sendiri. Nah, terus udah gitu, apa hubungannya dengan NFT? Apa hubungannya dengan metaverse? Gitu. Dua-duanya tuh hubungannya apa sih? Gini loh. All virtual land and this virtual spaces are basically real estate on which experience will start to center on which attention will start to focus. Nah, ini kan real estate. Kalau semuanya bisa buat, ya game-nya nggak seru gitu kan. Ya, ini juga bisa dibuat apa gunanya gitu sama yang udah ada sekarang. Tapi kalau misalkan virtual land ini tuh bener-bener ada suatu sistem tanpa pihak ketiga gitu ya. Misalkan, kalau game itu tuh kita percaya nih sama satu game. Tapi, developernya nakal gitu. Misalkan dia jual lagi dengan harga murah ke orang lain gitu kan. Misalkan. Nah, kalau di sistem blockchain ini, itu kan selain datanya nggak bisa diubah, itu juga traceable ya. Bisa dilacak. Ya kan. Nah, artinya semua kemungkinan itu akan semakin kecil gitu untuk berbuat curang. Karena semua datanya udah kelacak gitu. Bisa kelacak dan nggak bisa diubah. Nggak bisa dimanipulasi. Karena udah sangat aman sekali gitu kan. Nah, yang seperti ini virtual land itu ya sangat memungkinkan gitu. Berbeda gitu dengan yang bukan blockchain. Bukan NFT ya. Nah, ini nih contohnya nih map-nya. dan mereka laku di Mars Maret aja itu 4 juta. Dolar loh. Bukan 4 juta rupiah. Nah, terus udah gitu dibilang di sini. Nah, kalau gitu yang pembahasan Metaverse tadi tentang yang aku bilang BMW sama dokter-dokter ketemu gitu. Nah, hubungannya apa? Nanti bisa dikembangin nih yang tadinya jadi cuma kayak gini. Nanti kembangin lagi ke virtual festival. Nah, berarti nanti kita bisa nonton festival virtual dong. Ya bisa gitu. Gimana caranya ya? Beli NFT kah? Daftar kah? Gitu kan? Macem-macem pengembangannya gitu. Ya, karena teknologinya mendukung gabungan dari teknologi Metaverse itu dengan NFT. Nah, aku lihat lagi nih contohnya ya. Kita lihat contohnya nih. Ini ada lagi yang lebih lucu. Stella Artois Gallop into the Metaverse Horse Racing NFT. Nah, ini balap balap virtual kuda ya. Tapi kudanya tuh gak nyata. Nah, kalian di Jepang tau kan namanya Hatsune Miku gitu kan. Nah, itu kan virtual, gak nyata. Tapi ada yang suka? Ya ada gitu. Terus kalian mau ngomong ah, saya gak suka gitu kan. Ya, tapi yang suka banyak gitu. Nah, ini juga udah ada pasarnya. Nah, serunya apa sih? Nah, aku tuh udah baca ya. Oh, dia dikembangin juga sama Boat Wazer. Brewing. Apa namanya? Pabrik Beer ya. Nah, terus udah gitu si ini, si balap kuda liar ini. Eh, salah balap kuda virtual ini. Dia itu pake sistem blockchain. Artinya, misalkan disini dia bilang apa, pertenakan kudanya itu kan semua didaftarin pake blockchain. Jadi, gak ada tuh tiba-tiba kalau misalkan kalian main game GM-nya terbitin kuda super. Terus nanti dia jual sendiri gitu. Nah, disini gak bisa gitu. Karena kalau udah breedingnya gini, nanti dapetnya gini, itu ya bisa dilacak tuh bener apa enggaknya. Nah, itu memungkinkan dengan teknologi NFT saat ini. Nah, itu alasan kenapa dia pake NFT di Metaverse ini. Di Metaverse-nya dia. Itu salah satu contohnya lagi. Nah, semakin kita cari tahu, ini sumbernya Forbes nih. Ternyata makin lama makin banyak Metaverse combination with NFT. NFT teknologinya blockchain. Ya, banyak nih. Contohnya LinkedIn. LinkedIn dia ya, Steps into Metaverse. bagaimana kalian bisa wawancara secara langsung ya. Dengan si apa namanya, si pewawancara dengan kamu gitu. Nah, terus udah gitu, ini bisa dimanipulasi gak? Ya, mungkin ada aja ya. Kalau misalkan interview, hasilnya dimanipulasi bisa aja kan. Nah, tapi kan dengan teknologi blockchain untuk mengatasi kecurangan itu yang datanya gak bisa dimanipulasi. Gak bisa dibalikin lagi ke awal. Nanti kalau ada yang minta hasil interview, bisa dong. Artinya LinkedIn ini akan hasil Metaverse interview ini akan jadi lebih jujur gitu dengan blockchain. Terus udah gitu, ada lagi. Using hologram and NFT lagi. Terus ini juga Facebook udah pake. Terus udah gitu, ada lagi brand seperti Louis Vuitton. Pake. Disini gak dikatakan NFT, tapi mereka akan pake brand awareness. Mungkin kalian akan lihat brand apa, tas Louis Vuitton secara virtual gitu kan. Kita gak ada yang tau. Nah, terus udah gitu masih banyak lagi. Nah, terus ini nih yang paling penting nih. Kalian tau kan namanya Engine. Itu kan koin kriptonya kan ada nih. Nah, dia dibilang disini Engine and virtual worlds partner to bring ancient Egypt to the Metaverse. Jadi, Engine ini kan perusahaan game kripto ya. Nah, dia akan bekerjasama dengan virtual worlds untuk mengembangkan Metaverse. Nah, ini cocok banget sama topik kita hari ini. NFT Platform Engine and Digital Showroom Company mereka akan kerjasama ngebangun Mesir Kuno di dalam apa di dalam teknologi Metaverse ini. Ya, bentuknya nanti akan seperti Piramida Giza dan Gratzping. Nah, dia bakal gunain ini untuk cari harta karun, NFT terus udah gitu macem-macem hadiah-hadiah gitu. Nah, ini kan seru ya. Aku ngebayangin aja udah seru. Terus udah gitu kayak aku terangin tadi teknologi blockchain-nya. Teknologi NFT yang ada di dalam NFT itu. Nah, makin banyak yang pakai Metaverse NFT ini. Akhirnya aku bilang nanti ke depannya akan jadi lebih besar dari hari ini. kalian lihat ya ke bawah semua. Mereka nggak cari NFT. Kenapa ya? Sistem yang dipercaya dari NFT itu. Sistem blockchain itu. Nah, udah gitu aku mau kasih contoh nih. Oh, ini nih. Bitcoin Bloom Triop Builds Musical Metaverse Complete with NFT Option. Ini lagi. Conser sama NFT. Ya. Nah, aku udah baca sih ini artikelnya. Jadi intinya artikel ini mengatakan bahwa kalian tuh bisa merasakan situasi seperti di konser dunia nyata melalui Metaverse ini. Nah, kalian tahu kan misalkan sekarang tuh gara-gara COVID gitu kan susah untuk konser ya. Karena nggak boleh ngumpul lebih dari 10 orang gitu kan. Nah, tapi dengan teknologi di masa depan dengan Metaverse ini yang akan berkembang lebih dari yang ada sekarang kalian tuh bisa merasakan bener-bener seperti di konser. Kalau manusia kan ada beberapa indera ya. Indera pendengaran, indera pencuman, indera perasa, penglihatan gitu kan. Nah, kamu gimana coba apa yang kurang kalau misalkan melihat dari TV sama live? Ya kan? Kan gini loh, kalau di TV kan ya kamu duduk terus udah gitu nggak bisa live gitu kan. Tapi, gimana misalkan kalau suatu saat nanti teknologi VR dan AR itu tuh bisa menciptakan suatu dimensi yang membuat kalian tuh bener-bener berada di konser yang real gitu kan. Jadi, jauh dari yang ada sekarang. Nah, udah gitu, apa peranannya NFT? Nah, NFT ini seperti yang aku udah bilang berkali-kali sebelumnya, karena dia di teknologi blockchain tiket konser itu kan kalian suka simpen ya untuk kenangan-kenangan. Nah, kalau digital gitu cuma dikasih gambar aja kan nggak ada spesialnya gitu kan. Yaudah nih pak download aja pak apa namanya gambarnya pak. Tapi, kalau misalkan NFT NFT itu dia kan udah terdaftar ya atas nama perusahaan ini artisnya ini. jam segini. Ya, harganya segini. Ini loh bentuk digital. Nah, itulah bedanya NFT dengan gambar doang. Jadi, bisa dilacak sumbernya dimana. Terus, kalau kalian tunjukin ke temen juga, ini loh sumbernya asli loh. Nah, jadi, NFT ini bisa menjadi membuat tiket yang tadinya kalian simpen secara fisik, tapi digital aja tuh bisa ada harganya. Makanya orang melomba-lomba contohnya kayak yang tadi aku bilang. Belanja tanah digital sampai puluhan juta dolar. Belanja NFT sampai 50 juta dolar. Karena yang sistem itu memungkinkan untuk sesuatunya bisa transparan, jujur, dan anti manipulasi. Ya, ini contohnya lagi. Dan makin banyak nih. Contohnya ini yang kalau kalian kenal namanya Bakery Swap. disini dibilang nih, Bakery Swap is evolving into a metaverse ecosystem and upbuilding blockchain entertaining world. Kalian mungkin udah tau tentang Bakery Swap ya. Keluaran NFT banyak ya. Nah, terus udah gitu gini loh. Dia bilang disini nih, Bakery Swap first game plan for metaverse. nih, baca baik-baik ya. The game is a continuation of the story of the cryptodogies. Jadi, ada token namanya doggie. Jadi, waktu pertama aku sempat ngikutin. Jadi, dia itu buat token NFT itu untuk dituker ke NFT. Eh, token NFT. Token doggie itu bisa dituker sama NFT yang random dapetnya. Kalian itu bisa dapet anjing itu jenisnya beda-beda. Aksesorisnya yang dipake beda-beda. Nah, terus sekarang dia keluarin lagi namanya dog voices. Bark. Bark ya. Nah, jadi anjingnya nanti kamu bisa menggong-gong. Nah, anjingnya itu jadi punya karakter khas sendiri. Nah, kenapa nggak buat yang udah ada aja gitu game? Sekarang apa bedanya? Nah, NFT ini kan anti-manipulasi. Kalau dulu aku sering main game, entah ada cheater lah. Terus udah gitu dia developer yang nggak komitmen. Terus dia apa namanya, GM-nya nakal, gitu kan, jual-jual token selain cheater. Nah, tapi kalau ini kan semuanya datanya udah hampir mustahil gitu kan, diubah. Nah, terus udah gitu orang kepercayaannya makin tinggi di NFT ini, di Doggy ini, atau di Bark ini. Terus udah gitu inovasinya bagus. terus dia mau ngembangin dari yang suara doang. Nanti, kalian udah kebayangkan penjelasan metaverse ini. Yang aku dijelasin kebelumnya. Nah, Doggy ini sama Bark ini, mungkin anjing ini tuh nggak bisa cuma nge-gong-gong aja. Mungkin bisa jalan-jalan sama kalian di masa depan. Jadi, akan terus berkembang. Oh ya, terus dia bilang sini, does not stop here. For example, we are planning to expand Bakery Shop Metaverse into sector like NFT fashion, taking advantage of our Bakery Gallery product. Jadi, dia akan kerjasama lagi. Misalkan, contohnya kayak si Engjin sama si World tadi yang kerjasama untuk piramida Giza itu untuk cari NFT gitu. Di dalamnya kan seru. Nah, ini juga seru gitu. Ya, mungkin kalian jalan-jalan nama anjing, terus udah gitu mungkin anjingnya misalkan ikut konser bareng nonton kayak gini. Terus anjingnya dikasih spesial, tanda spesial NFT gitu kan. Terus udah gitu didaftarin blockchain. Kan lucu banget. Terus udah gitu misalkan horse racing. Nah, kudanya bisa jalan-jalan sama anjing kamu ketemu gitu kan. Terus saling sapa-sapa. Terus udah gitu dicetak NFT-nya. Kan, wah gila. Saya udah ikut horse racing terus anjing saya foto bareng gitu kan. Wow, lucu banget gitu kan. ya kan. Udah metaverse. Gitu gabungin lagi sama NFT. Terus udah gitu anjingnya nih. Ini imajinasi saya aja sih. Misalkan ada temu temu anjing virtual kamu dengan Elon Musk. Terus foto bareng. Jadi, wah cuma 100 orang loh. Special edition gitu kan. Terus ketemu siapa lagi? Artis lain misalkan kayak gitu. Nah, terus anjingnya ini anjing kamu tuh makin terkenal gitu. Dan kamu juga sebagai owner akan punya rasa pride gitu. Nah, itu yang akan membuat dia semakin mahal. Karena sistem yang tadi yang aku udah bilang berkali-kali tentang blockchain yang tidak sulit untuk diubah, dimanipulasi dan juga transparan sistemnya. Ya, mungkin aja akan bertumbuh lebih dari yang kita bayangkan saat ini gitu ya. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun atau 10 tahun yang seperti aku bilang di awal akan lebih dari itu. Nah, sekali lagi aku disclaimer dulu ini bukan aku gak dibayar sama Backery Swap aku gak dibayar sama siapapun sama Forbes apalagi aku gak dibayar ya. Nah, aku cuma murni untuk analisa pribadi aku dan ngasih pengetahuan tentang metaverse NFT ini. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain silahkan isi di komen ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak udah nonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like dan isi komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.